Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik-baik saja lancar rezekinya amin Oke teman-teman kali ini saya dapat kerusakan sendiri ini power supply PSU saya power supply saya Sunsen DC power supply P150T mengalami error ini sudah lama ya saya pakai saat mati lampu ya jadi seperti ini jadi ngaco ya seperti ini ya jadi ngaco dia enggak memantang biarpun saya saya biarkan saja nih seperti ini tuas putarannya saya kecilkan dulu nah kalau dikecilkan dia saya otomatis nol ya nol semua nah jika dibesarkan saya putar sampai ke 4 volt ya karena nggak 37 volt biasanya sih 4 volt kalau untuk Android ya nah dia 4 volt malah ngaco dia tuh naik turun seperti itu ya jadi keadaannya enggak mau manteng nah tuh pira-pira krus tidak jarumnya jarum voltmeternya ya kalau ini kan amper harus jadi untuk voltase tegangan tidak stabil ya untuk kasus voltase tegangan tidak stabil di PSU power supply Sunsen P1501T ini power supply legend ya ya hampir semua teknisi ya pasti tahu lah DJ power supply ini ya Sunsen ini adalah PSU legend ini sangat ya bagi yang master atau yang pro atau enggak yang pemula ya semuanya juga bisa belajar arus tegangan ya di dengan DC power PSU ini power supply ini ya ini sangat worth it recommended ya dijamin soalnya sudah 8 tahun saya pakai ini tidak ada kendala eksekusi apa saja HP HP matot ya atau enggak mengecek nah sehingga arus degangan semua ponsel ya terlamanya arus konslet arus matot semuanya terbaca dengan maksimal di power supply Sunsen terbaca dengan akurat jadi untuk PSU ya Yah saya lebih recommended tapi akhirnya saya ngaco ini ini rencananya saya akan coba untuk bongkar ya, bongkar terus kemungkinan ada kerusakan di area ini ya, biasanya itu area putarannya ya, kemudian tuas output ini kan ada tuas output ya nah, ke sana di, jadi modelnya dia kanan-kiri ya seperti itu ya kalau ke sana ke kanan ya ke pol test test ya buat ngetest, pol tase kalau yang ke kiri disini ya untuk output ya meter jadi meternya untuk mengecek arus dagangan setiap ponsel ya atau alat-alat elektronik kapal aja juga bisa ya seperti workman MP3 player atau enggak yang elektronik yang bisa di cek dengan kutub negatif dan positif ya karena biasanya ada syarat utama semua elektronik pasti ada kutub negatif dan positif ya jadi cocok untuk mengecekkan semua elektronik ya enggak semua hp enggak hp melulu ya enggak mungkin enggak enggak terus di ponsel saja untuk mengecek jadi untuk PSU bisa cek apa saja ya akhirnya saya akan coba untuk reparasi lebih lanjut ya utama-utama saya harus cek ini bagian putarannya ini kemudian tuas ini lalu ini ya bagian belakang disini kan ada fuse misalkan ini fuse-nya bisa dicopot ya sebenarnya diputar ke sini ini kan ada arah putarannya tuh arah putarannya ke sini ya bisa copot fuse-nya dan ini kita cek semua oke cukup sampai disini ya video-video ini semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk saya share masalah kerusakan di PSU ya kerusakannya itu ya ngaco jadi tegangan metranya tuh metranya ngacor ya ngacor banget gak mau stabil gak mau manteng ya jadi jalan-jalan terus dia jalan-jalan terus kemanapun dia suka aduh oke terima kasih atas pasis-pasinya semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah keadaan pekoranya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati